Oke, kita lihat pertemuan yang lalu Materinya kita mulai dari struktur diferensiasi dan stratifikasi sosial Oke, struktur diferensiasi dan stratifikasi sosial yang punya modulnya boleh dibuka di bab 1 Jadi, struktur sosial itu adalah jalinan unsur-unsur sosial yang pokok yaitu KDF, norma-norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial Jadi, kalau dicontohkan di masyarakat ini kan sebenarnya ada banyak sekali stratifikasi sosial Jadi, pengelompokan-pengelompokan berdasarkan tingkatan-tingkatan Ya, semua ini tergantung atau terkait dengan kebudayaan di Indonesia Jadi, budaya di Indonesia itu misalnya ada yang disebut dengan raja Nah, dalam hirarki raja itu Bah, PDF pertemuan yang lalu share kok Di zoom tulisannya nggak jelas Oh, nggak jelas ya Oh, nggak jelas ya Oke, nanti saya kirim lagi deh Saya kirim lagi yang jelasnya Mudah-mudahan bisa saya kirim yang jelasnya Ini sementara sambil nunggu upload Ya, kita lihat lagi Bahwa stratifikasi itu Ratifikasi sosial bisa dibagi-bagi Ada yang terbuka dan tertutup Ratifikasi terbuka itu gimana? Ratifikasi yang terbuka itu artinya dia bisa berubah-rubah Bisa berganti-ganti Contohnya Kayak seorang tukang baso misalnya Sebelumnya dia hanya jadi tukang baso biasa Tapi karena dia rajin Dia ngumpulin duit, nabung Terus dia beli Modalnya dikumpulin Lama-lama jadi banyak Dia buka, beli lagi gerobak-gerobak yang banyak Setelah dia punya 10 gerobak Terus dia akhirnya Membeli ruko Dari ruko itu dia buka baso disitu Jadilah restoran Jadi selain jualan baso dia jadi restoran Nah, itu adalah stratifikasi terbuka Artinya Dia mengalami mobilitas sosial Mobilitas sosial dari yang Bawah ke yang atas Dari asalnya bawahan jadi atasan Dari asalnya karyawan jadi Bos Nah, itu Stratifikasi sosial sama Seperti di masyarakat pun begitu Masyarakat pun di kelompok-kelompokan Ada kelompok atas Ada kelompok menengah Ada kelompok bawah Nah, terutama ini terkait dengan Urusannya sama ekonomi Bahwa Masyarakat kelas atas Bisa jadi kelas bawah Contohnya bagaimana ya? Karena ada bencana alam Misalnya Dalam satu daerah Yang asalnya daerah itu adalah Masyarakatnya orangnya kaya-kaya Sudah jadi masuk golongan menengah atas semua Tiba-tiba terkena musibah Maka habislah hartanya Maka Mereka menjadi Golongan kelas Bawah Seperti itu Nah, jadi Itu contohnya Itu contohnya Bagaimana ada Seratifikasi Sosial Jadi Dilihat di buku Kita ada struktur Ada diferensiasi Dan ada Seratifikasi Kalau struktur itu apa? Struktur sosial merupakan Suatu pergolahan hidup masyarakat Meliputi berbagai tipe kelompok Yang terjadi dari banyak orang Dan meliputi pula Lembaga-lembaga Dimana orang banyak tersebut Ambil bagian Kemudian ada juga yang menyatakan Bahwa struktur sosial itu Berkaitan dengan pilihan Dan keputusan dalam Hubungan sosial aktual Kemudian yang lain Mengetapkan konsep struktur sosial Pada cita-cita tentang Distribusi kekuasaan Di antara individu Dan kelompok sosial Nah Kalau struktur sosial yang ini Kadang Ini identik juga dengan Politik Karena berkait dengan Kekuasaan Kalau kita bicara kekuasaan Berarti itu kita bicara dengan Politik Seperti itu Jadi struktur sosial Memaliki Empat elemen dasar Jadi Elemen dasar Daripada struktur sosial itu Apa? Yang pertama adalah Status sosial Yang kedua adalah Peran sosial Yang ketiga adalah Kelompok Atau kelompok Ya kelompok lah Kumpulan Dan yang keempat adalah Institusi Atau lembaga Jadi Struktur sosial Misalnya Elemen dasarnya Status sosial Status sosial itu Disini dijelaskan Ada Askrip status Yaitu status yang diberikan Kepada seseorang Oleh masyarakat Tanpa memandang bakat Atau karakteristik Unik orang tersebut Yang didapat secara otomatis Melalui kelahiran Contohnya apa? Ras Gender Ya kan? Itu adalah Askrip 100 Jadi Orang lahir Dari dulu Ketika lahir Dia udah jadi perempuan Maka itulah golongan perempuan Tiba-tiba Dia mau merubah dari perempuan Jadi laki Pake operasi Nah itu dia merubah Status sosial juga Nah Selain itu Status sosial Ada juga yang disebut dengan Achieve status Jadi status sosial Yang didapatkan melalui Prestasi Atau usaha-usaha Contohnya Contohnya Kayak teman-teman nih Dari SMP Mau lanjut ke SMA Jadi dari Paket B Ke paket C Itu adalah Melalui achieve Melalui prestasi Melalui usaha-usaha Jadi melalui pendidikan Contohnya banyak Dan di Indonesia Sekarang ini Kan juga diakui bahwa Status sosial Seseorang bisa berubah Karena tingkat pendidikannya Semakin tinggi tingkat pendidikannya Maka Semakin baik Status sosialnya Seperti itu Ya Kemudian yang berikutnya Peran sosial Peran sosial adalah Rangkaian normal Eh Ada satu lagi Assign status Yaitu status yang diberikan Kepada seseorang Karena telah berjasa Melakukan sesuatu Untuk masyarakat Nah Kalau assign status ini Biasanya contohnya Kayak pemberian gelar Pemberian gelar Karena Jasa Misalnya Disebut gelar Pak lawan Atau disebut Gelar Adat Misalnya Kayak Kraton Itu kan kadang Menganugerahkan gelar Kepada warga Warganya Yang Berprestasi Sama Seperti di Inggris Contohnya Inggris itu kan Monarki Kerajaan Kerajaan Inggris Satu Elisabeth Satu Elisabeth Kadang memberikan Gelar Sir Memberikan gelar Sir Kepada orang-orang Yang dianggap Berharga Yang berjasa Contohnya Pak SBY SBY itu Mendapat gelar Sir Dari Satu Elisabeth Kenapa Karena berjasa Misalnya Membangun Hubungan Lebih baik Antara Indonesia Dan Inggris Itu kan Makanya SBY diberi gelar Sir Oleh Kerajaan Inggris Nah Seperti itu Itu adalah Contohnya Assign status Atau status Yang di Berikan Oke Sampai sini Ada pertanyaan dulu Enggak Yang lain Kedengeran enggak Suaranya Kok ada yang bilang Suaranya hilang Suaranya Jelas enggak Halo Suaranya Jelas enggak Putus-putus Suaranya putus-putus Oh ini mungkin Jaringan Oh ada yang putus-putus Tapi ini ada yang bilang Jelas Berarti Masalah jaringannya Oh itu jelas Ada yang jelas Ada yang putus-putus Oh ya Emang mungkin Sinyalnya kali ya Ada yang Sinyalnya kurang bagus Barangkali Jelas 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 Yang baru masuk juga Suaranya jelas ya Oke lah Kalau yang baru masuk Suaranya jelas Oke Mantap Oke kalau begitu Halo Halo Ya ada yang putus-putus Ada yang jelas Ini masih jelas enggak Oke jelas jelas ya Ya ada yang jelas Ada yang enggak jelas Mungkin yang jelas Sinyalnya Oh Iya mungkin itu Sinyalnya lagi naik turun Itu Ya Oke jelas ya Oke Kita lanjutkan ya Tadi kita sudah membahas Tentang status sosial Sekarang kita bahas Tentang peran sosial Peran sosial Ada rangkaian norma Dan perilaku Yang dijalankan oleh seseorang Sesuai dengan status sosial Dalam masyarakat Dalam pengertian tersebut Individu Yang memiliki Kedudukan tertentu Diharapkan memiliki Perilaku tertentu pula Nah Ini peran sosial Peran sosialnya Contohnya tadi Saya sudah contohkan ya Contoh seorang Bangsawan Dengan rakyat biasa Itu kan diharapkan Berbeda Perilakunya Ya kan Masa Perilaku bangsawan Kelakuan sama Kayak rakyat Dilata kan tidak Nah itulah Yang disebut dengan Peran sosial Itu yang membedakan Yang membentuk Struktur sosial Kan Makanya Membagi-bagi Struktur Struktur itu kan Pengelompokan Pengaturan Oke Alhamdulillah Sudah upload ya Kita lihat Nih Stratifikasi sosial Atau Kelapsian sosial Berarti Penggolongan Warga masyarakat Kedalam kelompok-kelompok Tertatu Secara bertingkat-tingkat Atau Hierarkis Jadi struktur sosial Ada konsekuensi logis Dari apa Dari adanya keturunan Dari kekayaan Dari kedudukan Dari pendidikan Dan pekerjaan Nah tadi saya sudah sebutkan Contohnya Jadi status sosial disini Struktur sosial Ada konsekuensi logis Dari status sosial Kenapa Kayak keturunan Dia dari Keturunan raja Misalnya Anak raja Atau dari keturunan Ya itu tadi Ras Dari gender Misalnya dia adalah Struktur sosialnya Dia masuk Golongan perempuan Dan golongan laki-laki Ya kan Nah Kemudian yang kedua Dari kekayaan Ya Kekayaan Jadi Kelas menengah Kelas atas Itu dari banyaknya harta Itu semua dilihat Dari struktur sosial ini Kemudian yang berikut Adalah kedudukan Tadi saya sudah sebutkan Kedudukan di masyarakat Seperti itu Juga mempengaruhi Kita terhadap struktur sosial Ya Kita bisa lihat Disini di masyarakat kan Ada yang disebut Tokoh-tokoh masyarakat Tokoh-tokoh masyarakat itu Apa? Orang-orang yang mendapatkan Kepercayaan Dan untuk mendapatkan Posisi lapisan paling atas Lapisan sosialnya Contoh Struktur sosial Karena kedudukan Misalnya Di masyarakat itu Ada tokoh masyarakat Yang disebut dengan Kiai Atau ulama Atau ustad Ya kan Nah Kayak Kiai atau ulama ini Kadang Di masyarakat Mendapatkan Kedudukan tertentu Sehingga Kadang-kadang Mereka mendapatkan Privilege Atau hak istimewa Contoh Ketika Pak ustad Atau Pak Kiai Datang ke keluruhan Mengurus KTP Orang lain Antri Tapi karena Petugas lurahnya Tahu bahwa dia itu Adalah Pak Kiai Akhirnya Urusan Pak Kiai Diduluin Padahal Warga yang lain Sudah lama Antri Tapi karena ada Pak Kiai Pak Kiai Didulukan Nah itu Adanya Privilege Atau Hak istimewa Karena Kedudukannya tersebut Ini yang disebut dengan Struktur sosial Seperti itu Oke Kita lanjutkan Struktur sosial Konsekuensi logis Dari pendidikan Tadi saya sudah sebutkan Ya contohnya Kayak teman-teman ini Belajar dari Paket B Ke Paket C Dari SMP Mulai lanjut ke SMA Ya Seperti itu Dari SMP Ke SMA Itu adalah contohnya Bagaimana Meningkatkan Struktur sosial tersebut Dari pendidikan Yang pendidikan yang makin tinggi Maka Dia pun akan menjadi Semakin lebih Pai Kemudian dari Pekerjaan Nah Struktur sosial itu Dibedakan kan Pekerjaan manajer Pekerjaan Kantoran Gitu Dengan pekerjaan Buruh kasar Dengan Pekerjaan buruh kasar Dibedakan Di masyarakat Nah itu adalah Struktur sosial Ini adalah sebuah Ini adalah hal yang Nyata Gitu Itu adalah Struktur sosial Oke Bentuk-bentuk Stratifikasi sosial Bentuk-bentuk Stratifikasi sosial Itu terjadi secara Almiah Selalas dengan Pertumbuhan masyarakat Kemudian terjadi Secara disengaja Dan direncanakan Manusia Contohnya apa Nah ini ada contohnya Silahkan nanti Dicari Dibaca di Buku Barangkali teman-teman Sudah mengerti ya Stratifikasi itu kan Berarti Pem Stratifikasi itu Sama seperti Peningkat-peringkatan Pemeringkatan Dari Golongan atas Golongan menang Golongan bawah Yang tinggi Rendah Menengah Ya gitu Di masyarakat itu Ada stratifikasi Seperti itu Jadi dibedak-bedakan Contohnya Terjadi alamnya Selaras dengan Pertumbuhan masyarakat Saya contohkan Begini Stratifikasi sosial Yang selaras dengan Pertumbuhan masyarakat Itu adalah Ada Bedol desa Jangan bedol desa Ada Babat alas Istilah jawa ya Babat alas Misalnya ada Tiga keluarga Mereka hijrah Transmigrasi Mereka babat alas Mereka cuma bertiga Tiga Kepala keluarga Maksudnya Nah Dengan tiga Kepala keluarga itu Akhirnya punya anak Anaknya besar Akhirnya Kemudian dinikahkan Menikah Akhirnya Punya keluarga Punya keluarga Punya anak Punya keluarga Punya anak Akhirnya Dari tiga kepala keluarga Misalnya jadi Seratus kepala keluarga Itu artinya Ada pertumbuhan Masyarakat Nah dari sini Otomatis Nanti secara alami Orang akan Terbentuk Stratifikasinya Alami Dari tiga orang Dari tiga orang Yang pertama kali datang Ini yang babat alas Ini kan akan Otomatis Akan jadi Tokoh Akan dituakan Akan ditokohkan Nah Dengan seratus Kepala keluarga ini Nanti akan Ada Kiainya Misalnya akan ada Tokoh ulamanya Yang ngajarin agama Nanti ada Burunya Yang ngajarin Pendidikan anak-anak Nah Itu kan otomatis Nanti akan terbentuk Dari pertumbuhan Masyarakat ini Itu alami Kemudian yang kedua Stratifikasi sosial itu Terjadi secara Disengajakan Atau direncanakan Manusia Ya kalau ini Berarti Contohnya Kayak Pemerintah DPR Rapat Dengan mendengarkan Aspirasi rakyat Rakyat sudah Menyampaikan Aspirasinya Menyampaikan Referendum Misalnya Menyatakan diri Untuk memisahkan diri Contoh Stratifikasi sosial Yang disengaja Atau direncanakan manusia Itu contoh Banten Dulu adalah Bagian dari Jawa Barat Tapi karena Ada aspirasi Masyarakat Maka Banten Itu memisahkan diri Membentuk Provinsi Sendiri Ketika Membentuk Provinsi Sendiri Itu kan berarti Direncanakan Dan disengajakan Maka disitu Akan terbentuk Stratifikasi sosial Akan ada Gubernur baru Akan ada Wakil gubernur baru Kemudian Bupati Yang bawahnya Mungkin Yang bupati Yang asalnya Satu kabupaten Itu satu bupati Mungkin Dimekarkan Jadi tiga kabupaten Dan satu kota Misalnya Otomatis Itu akan terbentuk Akan ada Wagi kota baru Akan ada Bupati baru Maka terbentuklah Stratifikasi sosial Yang baru Itulah Contoh-contohnya Sampai sini Jelas Halo Halo Oke jelas ya Kalau ada pertanyaan Silahkan langsung aja Dicep Diketik Kalau ada pertanyaan Boleh langsung Dicep Diketik Oke Ada pertanyaan Tidak Silahkan Silahkan Tidak ada Pertanyaan Tidak ada Kita lanjutkan Jadi Stratifikasi sosial Kita lihat Stratifikasi sosial Berdasarkan Kriteria ekonomi Nah ini tadi Saya sudah Sudah bahas ya Ada yang Kriteria Kriteria sosial itu Ada yang Golongan kelas atas Ada yang golongan kelas menengah Dan ada golongan Kelas bawah Upper kelas Middle kelas Dan lower kelas Ini Bisa dilihat Sebagai Kriteria ini adalah Terbuka Artinya Dari atas Bisa ke bawah Dari bawah Bisa ke atas Itu tergantung Usaha Ya kan Ya tadi Saya sudah contohkan Ekonomi ini Terbuka Orang yang asalnya Punya kaya raya Tiba-tiba Bangkrut Bisa jadi Yang asalnya Dari atas Itu kan Tiba-tiba Jadi ke bawah Karena bangkrut Seperti itu Jadi Stratifikasi sosial Berdasarkan kriteria sosial Berdasarkan kriteria sosial itu adalah Objektif Status sosial merupakan Satu tanaman hak dan kewajiban Yang secara hirarkis Terdapat dalam suatu struktur formal Sebuah Organisasi Dan yang kedua adalah Subjektif Yaitu Status sosial merupakan Hasil penilaian orang lain Terhadap dari seseorang Yang terkait dengan Siapa seorang tersebut berhubungan Kemudian Lima kriteria Kedudukan sosial Yaitu Karena kelahiran Tadi sudah dibahas Karena kepemilikan Karena kualitas pribadi Karena otoritas Dan karena prestasi Kedudukan sosial Tadi sudah disebut Kelahiran misalnya Dia lahir dari keturunan Bangsawan Otomatis Dia dudukan sosialnya tinggi Kemudian Kepemilikan Ya ini Kepemilikan harta Ya ini relatif dengan Itu Tuan tanah Gitu kan Kepemilikan tanah Dia punya tanah luas banget Tanahnya dikontrakan 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 Jadi bos Jadi juragan kos Gitu kan Maka Kedudukan sosialnya Di masyarakat juga akan lain Karena dia pemilik Pemilik tahan yang luas Misalnya Seperti itu Kemudian yang ketiga Kedudukan sosial Karena kualitas pribadi Bahwa ini Jangan tanya Kayak Kiai Ulama Gitu kan Karena kualitas pribadinya Karena agamanya Makanya dia Mendapatkan Kedudukan sosial Seperti itu Karena orangnya dipercaya Karena orangnya Diterima oleh masyarakat Dan lain-lain Seperti itu Kemudian yang keempat Adalah Otoritas Jadi Kedudukan sosial itu Karena otoritas Ini terrelatif dengan Jabatan politik Otoritas Jadi Kayak pemberian mandat Kayak Jokowi Mendapatkan mandat Oleh rakyat Indonesia Jadi presiden Otoritas Gitu kan Mendapatkan otoritas Kemudian Pilkada Misalnya Seseorang dipilih Jadi Bupati Jadi setelah dipilih Melalui pemilihan Dia mendapatkan mandat Dia mendapatkan Otoritas Sebagai Bupati Jadi dia punya otoritas Dia punya kekuasaan Dia punya Kemampuan untuk Mengatur Itu jelas Maka dia akan Mendapatkan Kedudukan Sosial Dan yang terakhir Karena prestasi Nah Contohnya gitu Kayak atlet Misalnya Prestasi Di masyarakatnya Akhirnya mendapatkan Kedudukan di masyarakat Orang biasa Atlet biasa Asalnya Tidak terkenal Tapi ketika dia ikut Kejuaraan Internasional Membuah nama Bangsa Indonesia Kemudian dia juara Otomatis Dia akan dikenal oleh Suruh Indonesia Misalnya Maka dia akan Mendapatkan Kedudukan sosial Otomatis Seperti itu Itu adalah Contoh-contohnya Badi Lima kriteria Kedudukan Sosial Kemudian Stratifikasi sosial Berdasarkan Kriteria politik Ada Karena menguasai Karena dikuasai Dan adanya Piramida kekuasaan Piramida kekuasaan Itu maksudnya Yaitu tadi Ada yang menguasai Dan ada yang dikuasai Ada yang di atas Dan ada yang di bawah Guangan yang menguasai Biasanya Lebih sedikit Pejabat itu Jumlahnya sedikit Dibanding rakyat Rakyat pasti lebih banyak Makanya ini ada Disebut dengan Piramida kekuasaan Seperti itu Kemudian Berdasarkan Itu ada Tipe kasta Tipe oligarkis Tipe demokratis Tipe kasta itu apa Ya ini Kayak Di agama Hindu Kasta Itu pembagian Sejak lahir Bawaannya Seperti itu Gak bisa diganggu-gugat Kan Di Hindu itu Ada golongan Golongan Kasta-kata Rendah Ya kan Seperti itu Kemudian Tipe oligarkis Oligarkis berarti Relatif sama Dengan Monarkis Kerajaan Oligarki Dan ini Oligarkis itu Kayak kerajaan lah Seperti itu Dan yang terakhir Ada Tipe demokratis Tipe demokratis Ya melalui Pemilu Contohnya Ya kan Melalui Pemilihan umum Stratifikasi Kata lainnya Apa Ya bisa dikatakan Sebagai Pengelompokan Pengelompokan Pekotak-kotakan Gitu kan Oke Yang lain Ada pertanyaan Oke Tidak ada pertanyaan Kita lanjutkan Jadi Sistem sosial Sekarang Sistem sosial Merupakan keseluruhan Struktur sosial Dan Proses sosial Struktur sosial Merupakan keseluruhan Susunan status Peran dan aturan-aturan Yang mengikat status Dan peran tersebut Dalam Sebuah interaksi Sosial Ya Kemudian Proses sosial Merupakan Segi dinamis Dari struktur sosial Yang terwujud Dalam Sebuah Interaksi Sosial Oke Kalau sudah Bisa kita lihat Di buku Masalah Pembentuk ketidak Sosial Karena Stratifikasi sosial Ini Dapat Dibedakan Ya Karena Dia akan Membentuk Sistem sosial Jadi Sistem sosial Keseluruhan Dari struktur Dan proses Struktur sosial Dan proses Sistem sosial Dari struktur Silahkan, yang mau bertanya dulu, boleh? Ya, yang mau bertanya, boleh? Ada pertanyaan, tidak? Tidak ada, lanjut. Oligarkis, oligarkis itu ya seperti kerajaan. Tipe oligarkis itu tipe seperti monarki, kerajaan. Jadi, kriteria politik oligarkis itu jadi orangnya itu-itu aja. Anak raja, orang raja, anak bupati, anak bupati, bapaknya bupati, anaknya bupati, ya itu oligarkis. Sama kayak dinasti, kalau yang sekarang lagi rame berita itu, makamah konstitusi mengesahkan masalah dinasti, gitu kan. Nah, itu tipe oligarkis itu. Kalau baca berita, suka baca berita kan nih? Ada berita kemarin, maskamah konstitusi katanya mengesahkan masalah politik dinasti, ya. Ya, itu sama, kayak oligarkis itu. Orangnya itu-itu lagi. Oke, paham ya? Oh, sip, mantap kalau sudah paham. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke sistem sosial. Nah, jadi ini tadi sudah saya jelaskan bahwa sistem sosial merupakan keseluruhan struktur sosial dan proses sosial. Jadi, sistem sosial itu ada struktur sosial dan proses sosial. Jadi, struktur sosial itu seperti apa? Tadi sudah disebutkan bahwa struktur sosial itu kan berarti ada stratifikasi, ya. Ada kelompok-kelompok sosial. Nah, ingat nih, ada kelompok-kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu bisa berupa dari perbedaan gender, jenis kelamin, kemudian dari suku bangsa, misalnya, atau dari ras. Nah, dari... Itu adalah struktur sosial, sistemnya seperti itu. Nah, itu. Dari kelompok-kelompok ini mereka akan melakukan interaksi sosial, atau berhubungan, berkomunikasi, berbicara, berkontak. Ada kontak, pokoknya berinteraksi lah. Nah, dari interaksi inilah makanya disebut dengan proses sosial. Jadi, struktur sosial merupakan kesusuran, susunan status, peran, dan aturan-aturan yang mengikat status dan peran tersebut dalam sebuah interaksi sosial. Jadi, ya, struktur sosial berarti harus ada interaksi sosial, dong. Golongan atas, golongan menengah, golongan bawah, itu golongan-golongan, tiap-tiap golongan bisa berinteraksi, berkomunikasi. Nah, status sosial. Orang dengan status sosial tertentu, kadang mendapatkan kelebihan atau privilege dibandingkan yang lainnya. Contoh, privilege bidang ekonomi, privilege bidang sosial, privilege bidang kebudayaan. Tadi, saya sudah contohkan tadi, kayak privilege bidang sosial, misalnya, ya. Kayak Pak Kiai, mendapatkan hak istimewa ketika dia berurusan dengan desa atau kelurahan, misalnya. Kadang, urusannya lebih cepat. Orang lain antri, dia enggak, gitu. Malah, orang kelurahannya yang nyamperin ke rumahnya. Seperti itu. Itu, jadi, itu privilege-privilege karena adanya status sosial. Jadi, bidang ekonomi juga sama. Orang yang punya banyak duit, jelas. Kayak di Indonesia, gitu kan. Orang, kadang-kadang dilihat, orang ini banyak duit, dia lebih didahului daripada yang enggak punya banyak duit. Kemudian, yang berikutnya adalah privilege bidang kebudayaan. Ya, ya, apa ya, contohnya, ya, mungkin bisa dicari nanti hak-hak istimewa apa, kelebihan apa orang dengan status sosial tersebut bisa mendapat ngeproges di bidang kebudayaan. Kita lanjut dulu, ya. Yang berikutnya adalah diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial atau perbedaan sosial merupakan perbedaan warga masyarakat ke dalam golongan-golongan atau kelompok-kelompok secara horizontal. Kalau stratifikasi sosial itu berupa vertikal atas-bawah, kalau diferensiasi sosial itu horizontal, berarti ke kanan-kiri, gitu, posisinya sejajar. Jadi, stratifikasi sosial atau pelapisan sosial yang melampaukan masyarakat ke dalam struktur kelas yang bersifat hirarkis dan vertikal. Maaf ya, maaf, maaf. Aduh, ini mendadak, silap. Maaf ya. Oke, jadi itu ya bedanya diferensiasi sosial dan struktur sosial. Teman-teman harus tahu ini, karena ini dalam ujian nasional sering diujikan. Jadi, stratifikasi sosial bersifat vertikal, hirarkis, atas-bawah, pokoknya dari atas-bawah aja, tegak lurus, gitu kan. Sementara diferensiasi sosial itu bersifat horizontal, berarti melebar ke kanan-ke kiri, kelompok-kelompok secara horizontal. Ciri-ciri diferensiasi sosial, ciri-ciri fisik, bisa berupa dari warna kulit atau ras. Ciri-ciri sosial lainnya dari pekerjaan. Kemudian, ciri-ciri dari budaya, misalnya adat istiadat. Nah, diferensiasi sosial. Contohnya di sini, berdasarkan jenis kelamin. Tentara laki dan perempuan. Berdasarkan ras, misalnya tadi ada ras Asia, ada ras Eropa, misalnya ada ras Afrika. Kemudian, ras istiadat sosial berdasarkan profesi atau pekerjaan. Yaitu tadi, ada pekerja kasar, ada pekerja kantoran, ada profesional, ada manajer, ada karyawan bawahan, seperti itu. Kemudian, berdasarkan klan atau kelompok. Berdasarkan suku bansa. Juga diferensiasi sosial bisa juga berdasarkan agama. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Silahkan ada pertanyaan, enggak? Ya, saya sudah baca pengumuman di FB. Karena bulan puasa, kita belajarnya sampai jam 11 saja. Jadi, cukup 1 jam saja. Ya, tapi saya terserah teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa 1 jam ini kurang, ya saya bisa tambahkan sampai 30 menit. Jadi, 1 setengah jam. Gimana? Menurut teman-teman itu apa? Ya. 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 Oke, sampai jam 11 saja. Kalau yang lain gimana? Sepakat jam 11? Oke. Waktunya 15 menit lagi. Jadi, kita bisa tuntas. Oke. 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 Diferensiasi itu apa? Ini sudah ada tulisannya, tuh. Diferensiasi itu berasal kata dari bahasa Inggris. Diferensi. Diferensi itu artinya berbeda. Jadi, kalau diferensiasi sosial, artinya pembeda-bedaan. Jadi, membeda-bedakan. Membeda-bedakan diferensiasi. Makanya tadi membeda-bedakan diferensiasi sosial. Membeda-bedakan itu secara horizontal. Jadi, melebar ke kanan, ke kiri. Jadi, semua dalam posisi sama. Lain dengan struktur sosial. Kalau struktur sosial, katanya hirarkis. Atau vertikal. Jadi, atas-bawah. Siapa di atas, siapa di bawah. Itu struktur sosial. Makanya kalau ini diferensiasi. Semuanya sama-sama manusia nih. Sama-sama bangsa Indonesia. Sama-sama bangsa Indonesia. Tapi berbeda-beda suku. Ini diferensiasi. Berdasarkan suku bangsa. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Padang, dan sebagainya. Seperti itu. Ini sudah dikerjakan. Beneran nih. Coba saya tanya sekali lagi. Oh, belum. Siapa yang sudah mengerjakan? Kalau sudah, ya saya kasih tugas lagi. Kerjakan lagi, sekali lagi. Tidak masalah. Biar tambah pinter. Tidak masalah. Ya, kalau yang merasa sudah pernah melaksanakan tugas ini, ya tidak apa-apa. Nanti tinggal dikumpulin. Ya, tinggal dicari filenya. Kalau yang sudah mengerjakan, pasti punya filenya, kan? Ya, betul. Pas kelas terakhir. Tapi, tidak semua mengumpulkan tugas, ya. Jadi, tidak apa-apa. Ini diulang namanya juga karena kita mau mempersiapkan ujian nasional. Ya. Karena untuk menyiapkan ujian nasional. Nah, jadi kalau yang dulu sudah pernah mengerjakan, dilengkapi lagi tugasnya. Supaya jadi lebih baik. Supaya jadi lebih baik lagi. Dilengkapi. Saya tugasnya nanti di-share aja di grup lah. Kirim lewat email, ya. Nanti jawabannya kirim ke email saya. Jawaban tugasnya dikirim ke email saya, ya. Betul. Waktu itu kan karena semester 2 bukan kecepatan. Karena memang materinya habis. Terus saya sempat diskusi dengan pengurus katanya mau percepatan. Akhirnya saya tambahkan 1 bug dari materi semester 3 ini. Ya. Ya, emailnya nggak saya ganti. Jadi semua tugas harus dikirim lewat email. Sekali lagi, ya. Iya, dulu pernah. Karena kecepatan sekali. Makanya saya sempatkan ini. Hanya nggak tahu itu tugasnya. Nah, akhirnya belum semua dikumpulkan, kan. Nah, ini sekarang saya ulang lagi. Silahkan dilanjutkan lagi, ya. Oke. Karena ini materinya percepatan. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan sekarang ke sini. Ke bab 2, ya. Bab 2 tentang konflik sosial. Ini nanti saya upload juga di grup. Ya, nanti dipelajari saja. Karena mungkin malam ini waktunya terbatas. Kalau tidak selesai, ya. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Bab 2 tentang konflik sosial. Itu kita bicara tentang keteraturan sosial. Kemudian tentang interaksi sosial, kerjasama, dan konflik sosial. Kemudian kita cari tahu perbedaan antara konflik dan kekerasan. Serta adanya integrasi sosial. Keteraturan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu menjalin hubungan atau interaksi antara satu dengan lainnya. Jalinan hubungan atau interaksi ini disebut meliputi di seluruh dimensi kehidupan, ekonomi, politik, budaya, agama, ilmu, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jika hubungan atau interaksi tersebut dilaksanakan secara serasi, selaras, dan seimbang, berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, maka akan tercipta sebuah keteraturan sosial. Sehingga kehidupan akan terasa aman dan pengetahuan. Inilah yang disebut dengan keteraturan sosial. Jadi keteraturan sosial merupakan sebuah kondisi dinamis yang ditimbulkan oleh terciptanya sendiri-sendiri kehidupan masyarakat secara tertib dan teratur, sesuai dengan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku. Nah, proses terbentuknya keteraturan sosial, itu ada yang disebut dengan order, keajegan, pola, tertib sosial, dan sehingga menjadi keteraturan sosial. Ini ada di modul. Kalau teman-teman punya modul, bisa dilihat di modulnya bagaimana proses terbentuknya keteraturan sosial ini. Proses terbentuknya keteraturan sosial ini, itu tadi dimulai dari order, order kemudian keajegan, keajegan kemudian ke pola, pola kemudian ke tertib sosial. Dari tertib sosial, maka terbentuklah keteraturan sosial. Oke? Jelas ya? Wah, modulnya ketinggal di indok. Oh iya. Ya, berarti harus cari modul lain supaya bisa tetap belajar ya. Oke, interaksi sosial, kerjasama, dan konflik. Wujuk interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Jadi, bentuk interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial bisa bersifat asosiatif. Ya, contohnya adalah kerjasama, dan bersifat disosiatif. Contohnya adalah konflik. Jadi, pengertian asosiatif dan disosiatif ini relatif lebih mengatur kepada menyatunya kondisi sosial, penyatuan, atau pemisahan. Disosiatif itu terpisah, memisah. Asosiatif itu menjadi menyatu. Jadi, interaksi sosial yang membuat masyarakat menjadi semakin satu. Nah, itu contohnya kerjasama. Jadi, sepakat. Jadi, sama, jadi satu. Tapi kalau disosiatif, berarti jadi konflik. Jadi, terpecah belah. Terpisah. Seperti itu. Kemudian, kerjasama. Kerjasama dapat diartikan sebagai interaksi antara individu dengan individu. Ada individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok yang menjalin kesepakatan dalam mencapai tujuan bersama. Untuk kerjasama itu apa? Bisa kerukunan, bergainin, kooptasi, koalisi, patungan, atau joint venture. Nah, ini contoh-contoh kerjasama. Ini bisa kita lihat di modul. Nah, contoh-contoh kerjasama ini. Waktu tinggal 5 menit lagi. Sudah diperingatkan. Jadi, kita lanjutkan saja. Konflik sosial. Konflik sosial merupakan benturan beberapa kepentingan antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dalam proses interaksi. Sebagai akibat dari adanya perbedaan paham atau perbedaan kepentingan yang bersifat mendasar. Contoh konflik sosial itu kayak demo. Ini kan. Di sini ada demo. Kemudian, di sini ada... Apa itu? Perang suku. Itu kan contoh daripada konflik sosial. Kemudian, kita lanjutkan dengan penyebab terjadinya konflik. Adanya perbedaan penerian yang berkenaan dengan persoalan prinsip. Adanya selisih paham yang membangkitkan emosi dua pifat. Adanya benturan kepentingan terhadap objek yang sama. Adanya perbedaan sistem nilai dan sistem norma yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan adanya kepentingan politik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Nah, ini banyak contoh-contoh konflik ya. Ya, ini mulai dari tawuran antar kampung gitu. Selain di Indonesia, tawuran antar kampung. Sampai dengan bersifat internasional misalnya perbutan pulau antara Indonesia-Malaysia misalnya. Itu juga kan kepentingan politik dan konflik. Jadi banyaklah nanti bisa dipelajari lebih detail lagi. Karena kita waktu ini terbatas. Kita lanjutkan saja dulu. Bentuk-bentuk konflik sosial. Ada bentuk konflik antar kelas, antar ras, antar kelompok horizontal. Antar kelompok teritorial, antar kelompok korporatif. Dan antar kelompok ideologis. Ini banyaklah. Kalau mau dicari contohnya satu-satu, mungkin teman-teman bisa cari di berita-berita di online. Misalnya, cari berita-berita online dari mulai tahun 2014 sampai 2015 berkait dengan masalah konflik ini. Bisa dikumpulkan dari kelompok ini. Oke, kita lanjutkan. Akibat daripada konflik sosial. Itu ada yang bersifat konstruktif. Dan ada yang bersifat destruktif. Bersifat destruktif contohnya ya ini. Kayak orang bilang demo yang anarki. 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 Merusak. Destruktif. Anarki. Jadi demo damai jadi demo anarki. Jadi kayak buruh itu seringnya kan begitu. Demo yang biarkan demo damai jadi anarki. Jadi kacau. Jadi menghancurkan. Jadi bakar-bakarlah. Banyak apalah. Nah itu kan contohnya berkaitan destruktif. Merusak. Bagian lain daripada interaksi sosial adalah negosiasi. Perundingan atau negosiasi merupakan jalan tengah yang perlu diambil untuk menghindari akibat buruk dari adanya konflik. Kalau konflik dua pihak ditemukan. Negosiasi. Kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Kenapa kamu ribut? Jenis-jenis negosiasi ini nanti silahkan dipelajari. Ada yang sebut dengan toleransi, konfersi, kompromi, konsolidiasi, mediasi, arbitrasi, adjudikasi, bentukkan penjata, dan lain-lain. Dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh negosiasi. Negosiasi itu terjadi karena adanya konflik. Ketika terjadi konflik maka bisa dilakukan negosiasi. Negosiasinya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Apa itu toleransi? Apa itu mediasi? Biasanya kalau mediasi ada pihak ketika sebagai penengah dari konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau ketenangan pendapat antara orang-orang, kelompok, organisasi, yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, keyakinan, ide, maupun peningan. Sedangkan kekerasan berarti perbuatan seseorang atau kelompok yang melibatkan sederhana atau matinya orang lain, atau kerusahaan fisik, atau barang orang lain. Jadi teman-teman bisa tahu apa itu konflik, apa itu kekerasan. Kekerasan bisa terjadi karena adanya konflik. Nah, integrasi menurut Paul Hortong. Oh, waktunya habis. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!